Shalom saudara Salam sejahtera untuk kita semua Saudara dimanapun berada Sekarang bisa mengikuti lewat online ini Ini suatu kemajuan teknologi Yang sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan Sebenarnya dalam hal apapun Kalau kita pakai untuk Memuliakan Tuhan Akan sangat berguna Demikian juga dengan hidup kita Setiap kita tentu diberi Kemampuan yang berbeda-beda Diberi talenta yang berbeda-beda Tetapi untuk apakah semuanya itu Tergantung dari diri kita Bagaimana kita menjalankan hidup kita Cara hidup macam apa yang kita mau lakukan Kalau yang lalu kita sudah berlalu ya Jadi kita bisa melihat cara hidup kita yang lalu itu Ada salahnya, ada benarnya Naik turun Berbagai pengalaman sudah kita lalui Kedepan belum terjadi Jadi kitalah yang memilih Aku mau hidup dengan cara apa Kedepan ini Seperti saya sudah katakan tadi Tidak ada alasan bagi saudara Meskipun saudara ada di kota kecil Meskipun saudara jauh dari kami Tapi teknologi online ini mendekatkan kita Dan teknologi online ini Dipakai Sangat efektif Untuk menyebarkan kebenaran Dahulu gak bisa Seperti ini Untuk itu kita bersyukur Sehingga kita bisa belajar kebenaran Meskipun jarak jauh Jadi jarak sudah tidak menjadi masalah lagi Yang tetap menjadi masalah adalah Bagaimana seseorang hidup Cara hidup seperti apa yang aku mau jalani Sampai nanti aku menutup mata Sebagian orang akan hidup dengan caranya sendiri Mengejar berbagai kenikmatan hidup Ingin memuaskan hidupnya Filosofinya adalah sekali hidup ini harus menikmatinya Tapi yang benar adalah Justru karena hidup ini cuma sekali Jalanilah dengan benar Meskipun dipandang orang tidak nikmat Mengapa? Karena setelah hidup ini ada kehidupan yang sesungguhnya Di kekekalan Alangkah bodohnya kita kalau mengorbankan kekekalan Hanya untuk menikmati yang sekarang Justru kita tidak penting yang sekarang Asal mendapat kekekalan Mari kita memilih cara hidup yang benar Seluruh hidup kita Waktu kita Harta kita Semua kemampuan kita Mari kita persembahkan bagi Tuhan Yaitu Menjadi berkat bagi sesama Yaitu Menolong sesama Yaitu Membawa jiwa Banyak jiwa Kepada Tuhan Ini yang paling penting dalam hidup kita Sehingga Apa yang kita lakukan Berkenan bagi Tuhan Kiranya kebenaran ini bisa membuka wawasan sudara Dan sudara berubah Kita semua berubah Amen Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat menikmati